Oke, baiklah, kita sampai juga di video yang ketiga. Jadi, video yang ketiga tadi, video ketiga ini, kita akan membahas satu konsep yang sangat populer, tidak hanya di psikologi, tapi juga di luar psikologi, yang menggambarkan konsep yang sebenarnya sifatnya lebih integratif, lebih integratif, tidak spesifik pada fenomena tertentu, berbeda dengan yang di video sebelumnya, kita membahas tentang pembentukan kesan, namun yang sekarang ini lebih general, lebih general dalam menjelaskan atau mendeskripsikan proses mental manusia. Jadi, Kahneman dan Tversky ini, Daniel Kahneman dan Amos Tversky ini adalah dua psikolog sosial yang sangat terkenal, karena Kahneman terutama, Kahneman ini adalah satu-satunya orang psikologi yang pernah menerima Nobel, menerima Nobel tahun 2003 insya Allah, jadi menerima Nobel tahun 2003 pada bidang ekonomi, bidang ekonomi, karena memang pemikirannya Kahneman ini tidak hanya berpengaruh di psikologi, tapi juga sampai ke behavioral economics. Jadi, meskipun ini sebenarnya, kayaknya Kahneman itu mendapatkan Nobel bukan karena teori ini, jadi teori yang lain, tapi saya kira ini adalah sesuatu yang harus kalian tahu, harus kalian tahu sebagiannya psikologi bahwa ini konsep yang sangat populer, ini menggambarkan proses yang umum yang terjadi, proses berpikir yang umum yang terjadi pada manusia, jadi pada dasarnya manusia itu ada sistem one, ada sistem two, ada cara reasoning, cara kita penalaran yang sifatnya itu otomatis, yang tentu saja tidak akurat, kemudian ada sistem two, yang ini yang lebih deliberatif, yang lebih berhati-hati, yang lebih terkontrol, namun juga belum tentu akurat. Seperti itu. Nah, ini cukup populer karena Kahneman setelah menerima Nobel itu menulis buku populer, menulis buku populer yang, itu kenapa akhirnya kemudian ini menjadi, teori ini menjadi sangat populer, bahkan sampai di luar psikologi ya, mungkin kalian beberapa ada yang sudah baca bukunya, jadi judul bukunya adalah Thinking Fast and Slow. Jadi Thinking Fast itu, dia lebih identik pada sistem satu, lebih terotomatisasi, kemudian yang Thinking A Bit Slow, ini maksudnya adalah merujuk pada sistem kedua, sistem kedua yang menggambarkan proses yang lebih deliberatif, yang lebih berhati-hati, terkontrol, namun lebih lama, lebih panjang prosesnya daripada sistem yang pertama. Jadi, tentu saja ini konsep yang, seperti yang saya jelaskan tadi ya, menggambarkan bahwa proses reasoning atau penalaran manusia, itu terjadi dalam dua rute. Jadi, rute pertama adalah sistem yang pertama, yang ini sifatnya intuitif, sifatnya intuitif, lebih otomatis, dan ini biasanya kita gunakan untuk membentuk kesan, kesan yang lebih, kesan yang sifatnya intuitif ya, soal orang lain. Sifatnya tentu saja cepat, paralel, otomatis, dan cenderung effortless, cenderung tidak banyak energi yang harus kita keluarkan, untuk melakukan proses ini. Lebih keasosiatif, slow learning ya, jadi kalau kalian menggunakan, apa, menggunakan sistem atau jalur ini secara terus-menerus, tentu saja ini tidak akan memberikan banyak sekali pemahaman, ya, sehingga kenapa disebut slow learning ya. Hanya memberikan sedikit sekali informasi yang relevan untuk proses belajar, dan lebih banyak melibatkan komponen emosional, ya, daripada sistem yang kedua. Sedangkan sistem yang kedua, ini lebih kompleks daripada sistem yang pertama, karena dia melibatkan judgment ya, atau evaluasi yang lebih elaboratif gitu ya, lebih deliberate gitu ya, daripada yang pertama. Sifat-sifatnya tentu saja dia akan cenderung lebih lambat, bukan cepat ya, lebih lambat, prosesnya serial, tidak bisa paralel, dia dikontrol, di bawah kendali kita, cenderung effortful, lebih banyak effort yang harus kita keluarkan. tentu saja dia terbatasi oleh aturan-aturan inferensi ya, aturan-aturan inferensi ya, logika-logika inferensi, dan ini punya kontribusi yang lebih banyak pada proses belajar, karena kalian bisa lebih, apa ya, karena mental, mental, apa istilahnya, mental exercise-nya lebih panjang ya, tentu saja, karena mental exercise-nya lebih panjang, maka proses belajar itu akan menjadi lebih optimal, ketika menggunakan sistem yang kedua, dan tentu saja menggunakan emosi yang cenderung netral, ya, menggunakan emosi yang cenderung netral, dibandingkan dengan sistem yang pertama. Nah, pada dasarnya, sistem yang pertama dan kedua, ini berbeda dengan proses perseptual, ini berbeda ya, kalau tadi, kalau kalian lihat dari Brewer tadi, penjelasannya Brewer, itu proses yang sifatnya perseptual, menghasilkan identifikasi atas kesan orang lain, kesan kita atas orang lain, itu sifatnya otomatis, ya, sifatnya otomatis, padahal kalau kata Kahneman dan Tversky, sebenarnya, proses yang sifatnya otomatis itu berbeda dengan yang sifatnya perseptual, ya, sehingga, proses identifikasi yang dibayangkan oleh Brewer, itu sebenarnya bukan sesuatu yang masuk dalam pemrosesan otomatis, ya, karena berbeda, pemrosesan yang sifatnya otomatis itu, itu bisa menggunakan informasi yang bisa diperoleh kapan saja, ya, jadi tidak hanya proses yang diperoleh pada saat itu juga, ya, nah, sedangkan dalam kebutuhan untuk membentuk persepsi atas, atas objek yang ingin kita, yang ingin kita observasi, ya, itu pada dasarnya, membutuhkan informasi yang imediat, yang tersedia saat itu juga, ya, ya, kalau yang tersedia saat itu juga itu tidak termasuk proses yang sifatnya otomatis, ataupun yang deliberatif, jadi di luar itu semua, ya, oleh karena itu basic perceptual process ini sesuatu yang berbeda dengan proses yang terjadi di sistem satu dan sistem dua, ya, kalau intuisi dan reasoning, ya, intuisi ini sistem satu, reasoning ini sistem dua, itu bisa di trigger atau bisa dimunculkan oleh informasi verbal, ya, dia juga bisa melibatkan representasi konseptual yang kita bisa dapatkan entah itu masa lalu, masa depan, atau masa sekarang, ya, saat ini, nah, sedangkan untuk basic perceptual processes, ya, untuk kebutuhan membentuk persepsi, ya, itu hanya berlaku pada informasi yang berlaku pada saat itu, saat itu saja, ya, jadi pada current stimulation, jadi pada informasi yang kita peroleh saat itu juga, nah, sehingga ini kemudian menjadi sangat berbeda dengan sistem satu dan sistem dua, nah, ini kemudian ada perbedaan, ya, dibandingkan dengan teori yang sebelumnya, nah, yang menarik adalah sistem dua, ya, sistem dua ini punya fungsi, ya, punya fungsi mengawasi apa yang terjadi di sistem satu, jadi input informasi yang diproses melalui jalur yang pertama, itu bisa menjadi output dari, sorry, jadi output dari proses yang pertama, itu bisa menjadi input pada proses yang kedua, ya, jadi informasi atau pemahaman yang dihasilkan dari proses yang pertama, itu bisa menjadi input untuk proses yang kedua, ya, sehingga oleh karena itu, sistem yang kedua, itu punya fungsi untuk memonitor apa yang terjadi pada proses atau pada jalur yang pertama, nah, pada jalur yang pertama, ya, respon itu terbentuk sangat tergantung pada, pada informasi yang paling accessible, yang paling mudah diakses, ya, yang paling mudah diakses dari, dari kognisi kita, ya, mungkin masih ingat prinsip accessibility, ya, dalam pembentukan kesan, ya, jadi informasi yang paling tersedia saat itu juga, ya, itu yang kemudian menentukan output atau hasil pengetahuan yang diperoleh dari sistem yang pertama, nah, sedangkan kalau sistem yang kedua, ini lebih banyak diatur oleh logika-logika inferensi, ya, logika-logika yang lebih, apa ya, yang lebih deliberatif, apa yang lebih, kons, apa ya, lebih kompleks, gitu ya, yang lebih kompleks dan lebih cermat, gitu ya, lebih cermat daripada sistem yang pertama, ya, nah, tentu saja kalau seandainya, ya, kalau seandainya tidak ada respon intuitif, ya, yang dihasilkan dari sistem yang pertama, maka judgment atau evaluasi kita itu sangat bergantung pada proses yang kedua, ya, ya, artinya apa? Artinya, untuk membentuk pemahaman dari sistem yang kedua, ya, untuk membentuk pemahaman atau judgment, dari sistem yang kedua, itu tidak selalu harus dimulai dari proses yang terjadi di sistem yang pertama, ya, jadi beda sama Brewer, kalau yang, kalau modalnya Brewer, itu pada dasarnya semua proses, either bottom-up atau top-down, itu selalu mulai dari respon yang intuitif tadi, ya, nanti kemudian kita akan memutuskan apakah respon yang intuitif tadi itu relevan atau tidak, kalau relevan nanti dia akan lebih kompleks pemprosesannya, kalau tidak relevan kan kemudian diabaikan, ya, nah, tapi kalau di konsepnya Kaneman dan Tversky, itu tidak diperlukan, ya, jadi kalau sistem satu itu tidak ada output sama sekali, maka kita bisa langsung memproses informasi itu dengan jalur yang kedua, nah, seperti itu, ya, namun apa yang terjadi apabila, apabila informasi dari sistem yang pertama itu menjadi input pada sistem yang kedua, nah, tentu saja ada beberapa hal yang dilakukan oleh sistem yang kedua, ya, jadi pertama, sistem yang kedua bisa jadi meng-endorse atau mendukung respon atau pengetahuan yang dihasilkan pada sistem yang pertama, atau bisa jadi nanti sistem yang kedua itu menyesuaikan, ya, menyesuaikan respon yang kita berikan, ya, respon yang kita berikan sesuai apakah apakah kemudian penilaian dari sistem yang kedua itu menilai informasi itu relevan atau tidak, ya, atau yang ketiga, bisa jadi, ya, sistem yang kedua itu mengkoreksi bias, ya, bias yang terjadi atas, eh, bias yang terjadi, terjadi setelah proses informasi yang sama diproses oleh sistem yang pertama, karena sekali lagi, sistem yang pertama yang intuitif tadi, itu tentu saja penuh dengan bias, ya, penuh dengan kesalahan, karena semakin cepat, semakin banyak kesalahan, ya, semakin kecil effort yang kita kasih, tentu saja informasi yang kita dapat itu akan menjadi lebih tidak akurat, nah, oleh karena itu, kalau kita memasukkan respon dari sistem pertama itu pada sistem kedua, dan sistem kedua itu merespon secara lebih hati-hati, maka kemudian sistem kedua itu akan mungkin bisa mendeteksi adanya bias, nah, ini yang mungkin akan dilakukan oleh sistem yang kedua, ya, atau kemudian bisa jadi sistem yang kedua, setelah mengenal adanya, setelah mendeteksi adanya, mendeteksi adanya ketidakuratan, ya, ketidakuratan dari respon yang dihasilkan oleh sistem yang pertama, maka kemudian sistem yang kedua akan menghentikan respon itu, ya, jadi misalnya ketika kalian pertama kali melihat ada orang dari rungkut, ya, ada orang dari rungkut, kemudian kalian sudah langsung otomatis bilang, sistem pertama bilang, oh, orang rungkut gala, gitu, kemudian respon, kalau misalnya ada orang rungkut gala, kan responnya menjauh, ya, responnya menjauh, itu sudah saja menjauh, karena itu ada orang rungkut, dia pasti gala, gitu ya, tapi kemudian sistem yang kedua bilang, eh, jangan dulu, coba dilihat dulu, apakah benar orang yang kamu bilang orang rungkut itu gala, benar atau tidak, ya, jadi dari setelah informasi, kalian mendapatkan lebih banyak informasi, dan informasi itu diteruskan pada sistem yang kedua, maka sistem yang kedua itu bisa memblok atau mengkoreksi respon yang dihasilkan dari sistem yang pertama, ya, jadi logikanya seperti itu, ya, jadi ini adalah diagram yang lebih menggambarkan ya, menggambarkan soal, apa namanya, soal sistem satu dan sistem dua tadi ya, jadian ini sangat berbeda dengan model perseptual, perseptual ya, jadi pada dasarnya sifat ya, sifat pemrosesan informasi, dari proses perseptual, dengan model sistem satu, ya, itu sama, ya, sama-sama sifatnya cepat, paralel, otomatis, effortless, dan sebagainya, namun perbedaan yang mendasar, kenapa kemudian proses perseptual dengan sistem satu itu dibedakan oleh kan Heman dan Tversky, itu pada kontennya informasi yang diproses, kalau persepsi itu sangat terbatas pada informasi yang tersedia saat itu juga, namun ketika kita bicara sistem satu, ini dia bisa memproses informasi yang either itu didapatkan di masa lalu, didapatkan pada saat ini, atau didapatkan, atau yang kita akan antisipasi akan didapatkan di masa depan, ya, sehingga kemudian yang membuatnya sangat berbeda dengan proses perseptual, ya, dan tentu saja proses reasoning, ya, yang lebih deliberatif, lebih panjang, lebih hati-hati, ya, itu sangat memanfaatkan cara pemrosesan atau aturan pemrosesan informasi yang berbeda dengan perseptual, ya, dengan perseptual proseses, dengan intuisi atau sistem yang pertama, ya, dia akan lebih lambat, berjalan serial, tidak bisa paralel, kemudian lebih terkontrol, importful, dan bahkan dia diatur oleh aturan-aturan inferensi, diatur oleh aturan-aturan logika, logis atau tidak, masuk akal atau tidak, nyambung atau tidak, dan sebagainya, ya, itu di sini, ini perannya sistem dua, ya, seperti itu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teori yang ketiga, ya, yaitu adalah sistem satu dan sistem dua model dari Kahneman dan Teperski. Setelah ini saya akan lanjutkan dengan menjelaskan dual process model, ya, yang menjelaskan bagaimana seorang individu itu merespon pesan persuasif, merespon pesan persuasif yang ditujukan untuk mengubah sikap dan opininya. Baiklah, terima kasih banyak sudah menyaksikan, kita teruskan ke video berikutnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.